Seorang pria ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah rumah kos di Jalan Mangga, Gang 1, Kota Madiun pada Rabu Malam. Pria yang diketahui bernama Chua Kong Ing, 73 tahun, meninggal dunia di rumah kos dalam kondisi terlentang dan sudah mengeluarkan bau menyengat. Diduga, korban meninggal sudah dua hari. Kapol Sektaman, Kompol Agus Suprianto mengatakan bahwa korban memiliki rewayat sakit lambung. Pada hari Senin, sempat mengeluh sakit pada lambung sekitar dua sampai tiga hari. Korban tinggal sendirian di rumah kos sehingga tidak mengetahui kalau korban sudah meninggal dunia. Jadi saya baru datang, selamat malam. Jadi ada orang meninggal di kos jalan Mangga. Dan kebetulan orangnya sakit lambung, keluhannya. Dan itu tidak diketahui, karena kemarin Senin ini sudah merasakan sakit. Terus sampai ini sekitar dua hari, tiga hari, akhirnya meninggal. Penanganan langsung kita sama medis, di cek, keadaannya sudah bengkak. Dalam arti dua hari sampai tiga hari, ini saya bawa ke mana itu? Sudono. Dalam pemeriksaan tidak ditemukan bekas kekerasan. Selanjutnya, korban dibawa ke RSUD Sudono guna menjalani visu melanjutan dan akan diserahkan ke pihak keluarga.